Intro Sesuai keputusan Pusat Prestasi Nasional, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pelaksanaan kompetisi saiz nasional tingkat provinsi jenjang menengah atas tahun 2020 akan dilaksanakan secara daring. KSNP akan diikuti oleh siswa yang sudah terdaftar di sistem daring berdasarkan surat keputusan Gubernur atau Kepala Dinas Provinsi Setempat. KSNP jenjang menengah atas tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 10-14 Agustus 2020. Berdasarkan hasil keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan MKKS Sumatera Barat, untuk Provinsi Sumatera Barat, KSNP akan diselenggarakan di Kampus Man Insan Cendikia Padang Pariaman. Pelaksanaan KSNP secara daring tentunya memerlukan persiapan dan fasilitas yang memadai agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat hasil maksimal sesuai harapan pelaksanaan KSNP itu sendiri. Kesiapan jaringan listrik, perangkat komputer, serta jaringan internet menjadi syarat mendasar agar pelaksanaan KSNP daring ini dapat berjalan secara optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami datang ke sini tadi diantar oleh kepala sekolah dengan anak kami, di mana tadi kami disambut dengan ramah-tamah dan kami sebagai tamu yang datang di sini merasa sangat senang sekali dengan kiramah-tamahan para pertama kepala sekolah, kemudian para majelis guru, pegawai pustaka. Alhamdulillah ada merasakan sangat senang sekali lah, sehingga saya pribadi saja sangat berkinginan, baik dalam mengajar di sini pun juga berkinginan termasuk juga untuk menyingolahkan anak saya di sini. Nah terkait dalam persiapannya, di mana dalam pelaksanaannya itu memang tepat waktu, jam 7 tadi memang sudah tank, langsung anak sudah dipersilahkan di dalam, dengan perlengkapan ya Alhamdulillah sudah betul-betul memang dipersiapkan sebelumnya. Barangkali itu saja, terima kasih itu untuk sementara waktu tanggapan dari saya sebagai pemimbing, pemimbing, yaitu mewakili dari SMA Negeri 1 Lubu Ano. Saya dari mewakili teman-teman yang mengantar siswa untuk Lomba Olimpia Desen tingkat provinsi, saya berasal dari SMA Negeri 150 Kampungan Dalam. Waktu pertama masuk di Mancindikia sebagai tempat dilaksanakannya Lomba Olimpia Desen tingkat provinsi, saya cukup terkesan, baik dari segi penanganan sesuai dengan korpit, dan kemudian terhadap fasilitas dilaksanakannya daripada kegiatan ini cukup dan sangat baik, yaitu dengan memiliki IT yang cukup bagus, dan kemudian memang sebagai suatu sekolah atau lembaga pendidikan yang sangat bermutu, ya makanya kami di sini sebagai pemimbing wakili sangat senang, dan kemudian berterima kasih kepada Mancindikia, apalagi dengan pelayanan yang cukup baik. Nah dengan fasilitas yang lengkap, diharapkan nanti ini akan bisa anak-anak kita untuk maju ke jenjang yang lebih tinggi, mungkin yang sebagai wakili daripada teman-teman, mungkin apa yang saya sampaikan ini tidak akan jauh beda dengan teman-teman yang lain, karena memang kami merasakan sampai di Mancindikia ini suasana yang cukup nyaman, jadi baik dari segi persiapan, kita lihat di sini, maupun pelayanan di Mancindikia ini cukup bagus. Jadi itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah hari ini pelaksanaan KSN tingkat provinsi telah dilaksanakan dengan baik, dalam memang KSN tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, karena kondisi pandemi, dan Alhamdulillah pelaksanaan secara daring itu terlaksana dengan baik, berjalan lancar, dan pelaksanaan di Man-IC ini sudah memenuhi protokol COVID-19, sehingga kita bisa menjamin bahwa anak-anak tetap enjoy dalam mengerjakan soal, dan juga selamat dalam bentuk kekhawatiran terhadap dampak COVID-19. Dan tentu kesan-kesan ini, terima kasih kepada Bapak Henry sebagai Kepala Sekolah di Man-IC ini, mudah-mudahan menjadi amel soleh bagi keluarga besar Man-IC, telah memberikan fasilitasi kepada Kabupaten Padangpariaman dalam pelaksanaan KSN tingkat provinsi tahun 2020. Dan saya sebagai kecapdin wilayah 2, Sumatera Barat, mengucapkan banyak-banyak terima kasih, difasilitasi oleh Man-IC melalui Ketua MKKS Kabupaten Padangpariaman, Pak Zulfahmi, sehingga kerjasama ini berjalan dengan baik dan. Diharapkan ke depannya, tentu saya berharap kerjasama ini tetap dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga kita maju bersama, hebat semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama pimpinan Man-IC, Jendikia Padangpariaman, mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, karena telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyelenggarakan kegiatan KSNP di wilayah Kabupaten Padangpariaman. Atas nama pimpinan juga kami mencoba terima kasih kepada Bapak Lekanwil, Bapak Kabit, dan Bapak Kasih, karena telah memberikan kepercayaan juga kepada kami untuk mendengarkan kegiatan ini di Man-IC, Jendikia. Pada dasarnya, pelaksanaan kegiatan KSN pada tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, di mana sebelumnya kita menggunakan paper. Tetapi tahun ini, kita sudah menggunakan daring. Nah, kita cukup merasa bangga. Kenapa? Karena Man-IC, Jendikia, dengan kelebihan teknologinya, dengan kelebihan stickholdernya, mampu untuk mendengarkan kegiatan KSNP tahun 2020 secara daring. Ini tak lepas dari kerjasama antara rekan-rekan di bagian IT, Pemuan Den Humas, dan teman-teman pimpin. Dan di samping itu juga kami mencoba terima kasih kepada teman-teman di bagian serana-peserana yang telah juga membantu dalam mempersiapkan segala satu berkaitan dengan persiapan tes KSNP daring ini. Kita berharap ke depan Man-IC, Jendikia, Padang, Pariaman mampu melahirkan. Satu, adalah anak-anak yang mampu nanti di dalam kompetisi. Yang kedua, mampu dalam mengadakan event-event yang bertarap tingkat permisi maupun nasional. Jadi sekarang ini, Man-IC, Jendikia, Padang, Pariaman senang berbenah diri agar ke depannya, Madrasah ini lebih dikanal lagi, dan di samping itu lebih beroperasi lagi. Kesempatan ini kami menghimbau kepada semua pihak, khususnya rekan-rekan dari Madrasah yang berada di lingkup Kementerian Agama, khususnya Provinsi Kisiptawarat. Mari kita berkolaborasi dalam rangka meningkatkan kompetensi anak-anak di kita, meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam KSN, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Dan kami juga tidak menutup diri untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang berada di SMA, karena anak-anak yang berada di Madrasah atau di Man dan anak-anak yang berada di SMA bukanlah anak-anak yang terpisah satu sama lain. Mereka itu adalah anak-anak atau generasi muda, bangsa Indonesia, khususnya yang berada di Sumatera Barat. Mari kita membangun anak-anak kita yang berada di SMA, baik melalui lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh Dinas Pendidikan. Harapan kita ke depan, KSN 2021 didominasi oleh anak-anak yang berasal dari Kabupaten Padang Periaman, khususnya Sumatera Barat. Mekinilah imbauan kami sebagai pimpinan dari Man Insan Jendikia, karena keberhasilan dan kesuksesan itu bukan saja karena kita mampu melakukan, tapi lebih depan itu alangkah baiknya kita bersama-sama berkolaborasi. Terima kasih atas dukungan sekolah pihak, dan sekali lagi kami mencoba terima kasih kepada Dinas Pendidikan, Perbiswa Sumatera Barat, khususnya kepada Dinas Cabang 2 Padang Periaman. Mari kita berkolaborasi, mari kita meningkatkan kompetensi anak didik, mari kita banyukan pendidikan anak bangsa khususnya di Padang Periaman. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungan Anda.